Halo semuanya, jadi di video kali ini kita bakal lanjutin lagi game war nightlife yang kedua cuy jadi di episode kali ini kita bakal coba menyelesaikan chapter kedua karena sudah ada ya di quest chapter 2 nih, pergi ke taman oke dan duit gue sudah 133 ribu dan kalau kalian mau tau, war nightgo udah berubah 180 derajat mungkin ya dari yang sebelumnya masih jelek dan sekarang sama-sama jelek sih, tapi sudah ada yang berubah nah kalian penasaran kan war nightgo kayak gimana? kalian lihat nih, dari yang sebelumnya kayak gini jadi seperti ini cuy dan jadi seperti ini cuy dari yang sebelumnya PC kita itu adalah PC kentang udah gue ubah semuanya menjadi PC gaming cuy semuanya kalau kalian lihat nih ya monitornya udah gaming bangkunya udah gaming PCnya udah gaming mejanya udah gaming keyboardnya udah gaming bahkan mouse-nya pun sudah gaming semua cuy jadi full set gaming cuy dan kalau kalian lihat VRnya juga gue udah ubah jadi VR yang biasa dari sebelumnya VR kayu ya jadi VR yang lebih bagus dan PCnya juga gue udah ubah jadi PC yang paling termahal cuy dan untuk HP masih sama ya di sebelah sini masih sama oh iya dan di VVIPnya juga masih komputer yang paling bagus ya yang terbagus di bawahnya si gaming ya kenapa? karena kalau yang PC gaming gue masukin ke bawah tangga itu gak muat cuy makanya gue masih pake yang biasa aja cuy nah di sebelah sini pun gue udah tambahin ya dari yang sebelumnya konsol kita cuman satu jadi ada sekitar 10 10 konsol ya untuk menambah cuan aja sih lalu disini arcade-nya gue udah tambahin disini ya 3 dan disini 2 cuy jadi totalnya ada 20 arcade sama yang kentang itu ya dan di episode kali ini kita bakal coba selesaikan chapter 1 dulu ya langsung saja kita ke chapter 1 nya cuy dan kita langsung aja pergi ke taman nah tamannya ada di sebelah sini nih kita langsung oh itukah chapternya kayaknya ini ya chapter terbarunya oke langsung saja apa nih nih oke kita kasih aja ya gak apa-apalah sedekah kali-kali duit kita udah banyak cuy oke langsung saja kita pergi ke taman dan melanjutkan chapter utama kita yaitu adalah chapter 2 nya ya woy lo yakin mau join sama mereka tanda tanya ya orangnya masih misterius nih menurut gue sih omongan mereka itu benar ya lagian tawaran dari mereka tadi tuh menarik banget bro kapan lagi kapan lagi kita bisa dapet kesempatan kayak gini gue tau kita tuh preman tapi kita cuman preman ecek-ecek kita gak bisa dibandingin sama mereka tetep aja gue yakin omongan mereka tuh ada benarnya membuat dunia menjadi lebih baik kedengerannya emang seru kan kayak mereka aja mau nerima orang kayak kita gitu loh aduh tapi tetep aja level kita tuh gak sebanding sama mereka hey siapa disana berani juga loh ya ngomongan kita disini sini maju loh waduh diajak berantem kita sabar-sabar-sabar coy oke suaranya berubah ya kayaknya sebelumnya suara ributnya gak kayak gini ya oke ini kita pukul aja untung baseball kita udah gue upgrade ya jadi level 3 tuh kalau kalian lihat karena duit gue udah banyak oke kita langsung pukul-pukulin aja tapi tetep aja gak ada rasanya ya padahal gue udah upgrade loh aduh lama banget lagi ayolah yang bener lah mukulnya jangan out time eh jangan haimnya miss mulu oke dikit lagi tuh yang satu mati kayak oke mati darah kita masih 110 ya gue belum ngejim-ngejim lagi nih karena ngejim itu males juga ya harus ke tempat jim dan nambahnya juga cuman sedikit oke langsung mati itu dia aduh ampun aduh sakit banget pukulanmu kak iyalah gue pake baseball lo pake tangan apapun ampun kak tadi kalian ngomong apa maaf kak kita cuman lagi bahas buat masuk ke organisasi bombi itu kita gak berani macem-macem kok cuman ngobrol doang iya kak mereka lagi ngerekut orang di area B jangan ikut mereka iya kak kita janji gak ikut mereka jadi tolong lepasin kita ya kak oke sana pergi iya kak makasih banyak ya kak kayaknya kita emang gak cocok dari jadi preman bro iya bro aduh sakit oke dia langsung pergi nih oh iya disini tuh ada yang namanya pancingan ya tapi gue belum pernah mancing nih gimana sih cara mancing apakah masih sama kayak di apa anda tuh namanya oh iya masih sama ya eh gimana caranya kok gak bisa di klik oh ini nih oh ada tombolnya ya gue kira tuh langsung pencet aja di sembarang tempat oke dapet apa jangkar emas mantap GG Gaming kita langsung dapet jangkar emas loh terus ini apa nih kayaknya kita udah pernah bicara sama dia gak sih telah berdatang di toko ikan tempat termurah untuk membeli ikan terbaik bicara jika kamu ingin menjual ikan silahkan letakkan ikan ikan di dalam kotak aku akan membelinya dengan senang hati oke kalau begitu sampai coba lagi namanya Etep ya dia sepertinya perempuan sih dari bentuk tubuhnya pergi ke kantor wali kota oke kita langsung pergi aja nih ke kantor wali kota ya oh iya disini juga ada quest baru nih quest samping baru nih ada dua ya sebelah situ sama sebelah sini tapi nanti aja kita fokus ke chapter 2 dulu jeng oke langsung aja kita tanya nih ke polisinya kah oh iya eh eh mau ngapain kamu mau lapor pak aduh saya juga seharian disini kenapa kamu baru lapor sekarang mendingan kamu beliin saya milkshake dari wfc dulu deh saya lapor soalnya kalau udah kalau udah barulah terselah kamu mau laporan apa ke dalam oke tapi ini penting jangan bawa jangan bawel deh milkshake lebih penting oke aduh polisinya cuy cepet beliin sana ini kenapa sih orang-orang disini pada minta-minta mulu ya nah ini dia kita sudah sampai di tempatnya dan oh iya disini itu sebetulnya bisa rubuh cuy karena kalau kalian lihat si bangkunya itu udah miring banget ya kalau asli bangkunya kayak gini ya dan di dia itu udah miring banget cuy jadi kita tinggal ngasih beberapa makanan lagi dia bakal jatuh katanya ya gue juga belum tau sih apakah bener-bener jatuh atau tidak karena kemarin gue udah ngasih dia itu makanan banyak banget tapi dia gak jatuh-jatuh cuy jadi mungkin kita akan kasih dia lagi sampai dia bener-bener jatuh ya di video kali ini oke kita kasih ini 50 sama aja gak sih kalau kita kasih yang murah coba kita kasih kentang goreng aja ya full kosong kan oke kita kasih ini aja semuanya coba ini tentang apa suara itunya masih ini ya ngebak apa gimana sih suaranya itu mulu loh suara ribut mulu cuy oke udah kita beli nih lagi kah oke udah penuh kita langsung kasih aja nih ke dia oke liat-liat ya apakah dia makin merosot cuy oke udah kita kasih semua itu masih ada banyak nih kita kasih lagi dia kenapa sih kalau makanan itu masuknya ke inventory dalam ya kenapa gak di inventory luar aja kayak gini ya jadi kita bisa langsung kasih loh makin miring ya kayaknya sih makin miring cuy kalian liat gak sih iya loh makin miring co nih kalian liat sebelumnya tuh gak semiring ini oke sepertinya real cuy cuman kita tambahin lagi nih kayaknya dia kurang berlama-lama kemudian kayaknya sih dikit lagi menurut feeling gue sih dikit lagi nih oke oke ayo dong jatuh dong jatuh beneran cuy eh itu beneran jatuh ya bang kemana bang gua kira jatuh maksudnya bangkunya patah kenapa jatuh beneran sampai dalam-dalam cuy masuk ke back room apa dia kita gak bisa masuk loh gitu udah lompat ini loh ya wah jahat banget sih jatuhnya sampai dalam loh gua kira maksudnya jatuh tuh jatuh dari bangkunya doang bangkunya patah gitu loh jatuhnya sampai back room oke kita beli ini 5 ya oke ini bukan salah gue ya salah yang bang Andi tuh ngapa bikin S-Track kayak gitu kan jahat banget ya namanya membunuh orang tuh mana itu bangkunya hilang satu lagi apa namanya bukan hilang satu kaki yang satunya dia tuh ada di lobang tapi dia gak jatuh cuy yaudah yuk kita langsung kasih dia aja nih ke polisinya ya milkshakenya oke oke nih kita langsung kasih aja nih ke polisinya ya 1 2 3 4 dan terakhir oke langsung tanya lagi nah gitu dong sekarang saya jadi seger nih tapi sayangnya Pak Egas sedang rapat jadi kamu gak boleh masuk tapi ini penting kamu tuh dikasih tau kok ngeyel ya Pak Egas tuh orang penting gak ada urusan sama kamu waduh polisinya co oke ada si ini nih anaknya mampus loh gua aduin loh ya turun jabatan lu eh Raffi tumben kamu kesini ada apa nih aku punya info penting untuk Pak Egas hmm sayangnya kita gak boleh masuk ke ruang wali kota tanpa izin kakek tapi ayo ikut aku kemana nih Ray kenapa sih gak disitu aja kemana nih ha kesini kah ngapain deket deket sama gini ntar dia denger dong kan gua mau bicara penting nih kalau dia denger gimana oke kita tanya lagi nah aku kasih tau cara lain buat masuk ke dalam tapi kita perlu alat itu alat apa ada alat yang harus kita yang harus aku bikin tapi bahannya agak ribet oh gini aja kamu bantu aku cariin bahannya ya Raffi nah buat bahan pertama aku perlu piala matematika hah itu bukannya mahal sih bentar deh matematika gua ada beberapa poin ya gua lupa deh kayaknya sih gua udah beberapa kali mainin ya jadi udah lumayan banyak cuy cuman gua gak tau cukup apa enggak buat beli cuy misalnya gua glending buat jualin matematikanya juga ya cuman sekarang sih udah gak jual-jual lagi sih soalnya lebih worth itan nungguin giniin ya karena udah full upgrade gitu cuy nih ya ini kan beli disini cuy oke poin gua udah ada 5 ribu ternyata cuy banyak juga ya siapa yang mainin ini jago juga ini matematikanya oke piala matematika ternyata cuman 2.500 jadi kita langsung beli aja ya cukup sih oke sisa 2.000 masih bisa beli 1 lagi bahkan bisa beli 2 ya eh mana cok oh dikirim ya oh ini nih nah oke kita langsung kasih aja ke Ray ya untung dia minta 1 doang nah langsung aja kita kasih nih ke Ray ya oke langsung tanya lagi wah cepet juga kamu Raffi nah buat bahan kedua aku perlu bahan dari bawah laut mungkin jangkar atau karang laut atau helm penyelam perunggu bisa ya wah kita disuruh beli ngasih 3 jangkar karang laut atau helm perunggu kepada Ray atau ya berarti kita bisa salah satu kan berarti ini bisa gak sih coba kita kasih dulu deh satu kita coba dulu kalau misalkan ini bisa berarti kita gak perlu ngasih yang lain gak bisa ya harus yang perunggu cuy gak bisa emas yaudah berarti kita harus mancing dulu nih oke kita langsung mancing aja nih ya kita butuh 3 alat-alat itu tuh yang dibutuhkan ya semoga cepet sih mancingnya gak susah ya jadi soalnya sekali kita mancing langsung dapet jangkar coi harusnya kali ini juga gampang ya aduh ikan mulu co dapet ikan yaudahlah ya mungkin ah sudahlah kita mancing lagi coba semoga gak susah nih aduh salah coi 2000 years later dan ya akhirat setelah penantian lama kita sudah mendapatkan satu ini jangkar dan ada empat sih sebenarnya cuman gue gak tau ya apakah ini bisa atau gak dikasih karena dia itu minta jangkar karang laut dan helm ya tapi ada tulisan atau ya jadi kemungkinan tiga ini pun bisa ya tiga-tiganya jangkar pun bisa atau satunya helm dan duanya itu jangkar mungkin bisa ya seharusnya semoga sih bisa ya oke dan ikannya yang gue udah kumpulin itu sebanyak ini cu udah gue masukin ember semua langsung aja kita coba jual ya dapet berapa sih kira-kira ada sebanyak ini cu ini ikannya banyak banget pokoknya kita langsung jual aja coba oke selamat datang kita langsung jual aja oh oh 1400 cuy lumayan ya ikan segitu doang terima kasih sampai jumpa lagi oke masih ada loh padahal ternyata tumpah ya gak muat cuy nih coba kita jual lagi nih muat bisa berapa sih kira-kira ini ada berapa sih 1,2,3,4 5 dan 6 ya ada 6 ikan kira-kira bisa dijual berapa kalau 6 ikan 6 ikan ada 1,700 hah hah kok mahalan 6 ikan dari pada ikan yang tadi banyak ya apa jangan-jangan karena hiunya cuy karena emang hiu itu langkah ya cuman gue udah punya hiu satu lagi gue udah taruh di warnet gue nih ntar kita kasih lihat ya nah kalau kalian lihat disini gue udah pajang setengahnya ya ada yang silver dapet 2 dan yang emas dapet 2 entah kenapa lebih mudahan dapet yang emas ya dibanding yang silver cuy ini gue juga dapet yang emas nih helm penyelam yang emas mana ya taruh mana ya taruh situ tadi bisa tunah ya nah kita taruh si tunan dan yang ini tuh yang silver cuy mudahan dapet yang itu ya dibanding yang bronze ini yang prunggu cuy yaudah yuk kita langsung kasih aja biar gak kelamaan videonya tolong lah ya semoga gue kasih ini tuh dia bisa cuy dia mau ya oh bisa cuy 1,2 dan kita kasih jangkarnya aja atau gimana ya dia mau gak sih yang silver dia gak mau yang silver masalnya kita kasih jangkarnya aja ya karena jangkarnya ada 3 atau mending helmnya ya kayaknya helmnya aja ya oke lah kita langsung tanya aja nih wah kamu emang gak bisa dirim kan Raffi nah buat bahan ketiga aku perlu sedikit uang untuk memoles bahan ini agar alatnya bisa aku buat oke Ray butuh berapa kamu 15 ribu gila aleluh yang bener aja yang bener aja Ray lu mau moles apa mau mengerampok oke terima kasih ya Raffi nah bahannya udah kekumpul semua jadi aku mulai rakit alatnya ya kalau alatnya udah jadi aku kabarin lagi ya oke Ray oke pergi tidur oke selamat pagi dan kita langsung keluar aja nih kaget gue gue kira dia ada dimana cok tiba-tiba ada di depan pintu gila kali yang bener aja yang bener aja lu Ray halo Raffi kalau alatnya sudah jadi nih ini adalah zip gun dengan alat ini kamu bisa masuk ke dalam kantor kakek tapi tolong hati-hati ya jangan sampai ketahuan oke Ray pergi ke kantor wali kota oke kita langsung ke son aja ya oke langsung saja kita ke kantor wali kota nih kita disuruh ke sebelah sini cik suruh ngapain kita oke polisinya ngantuk sepertinya ha zip gun itu zip zip gun ya gue kira itu apa cuy nyata dia itu terbang ya ke Fanny cuy wuh kaget dia eh Raffi kok kamu bisa masuk ke sini jelaskan waduh jika apa yang kamu bilang benar ini benar-benar gawat aku akan menyuruh komandan untuk bersiap pergi mengamankan area A dan area B sekarang terima kasih Raffi sekarang sebaiknya kamu pergi dan serahkan ini kepada kami saja oke oke Ray kita kemana bicara dengan Egas ekor si Egas ya loh polis siap kita kemana cik kita ditinggal aja dong oke langsung aja kita tanya nih si Egasnya ya ayo Pak Egas bisa ditanya kah eh Raffi kamu mau ikut kita karena belum dia amankan pasti perjalanan ke sana akan sangat berbahaya apalagi kita akan melawati area A yakin apakah kamu yakin kamu bisa menjaga dirimu sendiri bisa yakin kok apakah kita gak boleh gitu ngambil polisi satu di dia buat jagain kita gitu ini perunggunya masih ada lagi biarin aja ya kita langsung pergi ke area A nih wow wow hancur cik kok wow sih tapi bangunannya pada hancur cik hah kenapa pada hancur ini ada taman yang kosong banget cik wah klub klub lawak ruang hijau toko emas hah wah pada hancur semua dong wah itu warnet kita yang dulu kan gue mesti inget cuy walaupun gue gak pernah main cuman gue tau lah gak pernah main alur ceritanya maksudnya ya cuman gue tau lah tempatnya kalian tuh sinapops ya toko bekas security toko cat oh basket kita yang dulu gue pernah bikin tips and tricknya ya pada hancur semua cik pada ngungsi dong wah itu karyawan kita tuh si tukang listrik kita sudah sampai di area Arafi ini adalah area pengungsian sementara untuk saat ini kita akan mengecek kondisi kantor polisi dulu katanya pihak bombi mengincar seorang yang ditahan di kantor polisi area ini sebab itu kantor polisi sangat terdampak sebaiknya kamu pergi untuk memeriksa kondisi warnetmu dulu waduh wah kalau kalian lihat disini ini tukang listrik kita yang dulu ya ini siapa lagi ini juga gak kenal ini gak tau lah ini tukang listrik kita lalu ini cuy emak emak yang jagain warnet kita dari para bocil nakal yang bol sekolah kita langsung tanya aja nih kita bisa tanya eh Raffi kenapa kamu disini emak gak apa-apa gak apa-apa kamu gak usah khawatir waktu mereka nyarang warnet kebetulan emak masih tidak di lokasi sayangnya Ivan dan Oce harus menghadapi mereka sendirian kalau nanti ketemu lagi anak-anak nakal itu akan kasih makan sendalku ini waduh si Oce itu tukang listrik kita ya ini si Oce nih kita tanya aja nih si Oce bisa ini gak sih kerja di warnet kita sebelah gitu eh bos kenapa bos datang kesini Oce gak apa-apa aku baik-baik saja ya kok bos hanya luka ringan maaf bos aku tidak bisa berbuat apa-apa yang penting kamu selamat iya bener Oce terima kasih bos oke Oce bicara dengan Ivan ah Ivan nih cuy siapa nih namanya eh sapam sapam kita ya anaknya si Sarah cuy yang dulu waktu kecil emaknya dibunuh ya sama si Meon cuy kita langsung tanya aja nih bos maafkan aku aku tidak bisa menjaga warnet kita jumlah mereka terlalu banyak dan senjata senjata mereka sangat kuat gak apa-apa maafkan aku bos gak apa-apa Ivan oke maaf mau motong tapi alat pendeteksi bom berbunyi lagi aduh dan jika dilihat ada banyak sekali bom di area ini polisi sudah mengatasi beberapa bom namun masih ada beberapa bom yang perlu dijinakan sepertinya aku harus meminta bantuanmu untuk menjinakan mereka oke kita langsung jinakan bom satu harus pakai gunting dong waduh males nih kalau jinakin bom biasanya meledak cuy ini harus hati-hati nih waduh waduh ada apanya tuh 15 detik ya jangan bilang ada waktunya waduh sabar nih bahaya nih merah oke tunggu hijau sabar merah aduh hijau kuning merah 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 anjay itu kan suka gitu cowok gue lagi anjir 5 ribu cowok oke nih langsung aja kita potong warna hijau sabar tunggu deh kuning 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 biru biru sabar oh hijau hijau aduh suka gitu tuh nah kan meredak duluan ini nah oke aman aman uh 4 detik lagi ya itu berapa detik sih ah gak tau lah mana lagi bom 2 ada dimana ci ha kantor polisi yang ini ci wow wah basketnya tapi basketnya masih aman ya jangan bilang kita bisa main basket disitu masih aman lo itu mana sih eh kemana co oh ini nih ada di taman ya warna merah sabar jangan dulu hijau merah kuning kuning oke aman bom 3 dimana warnet musang oke bom ketiga ada di warnet musang semoga bisa nih lancar ya merah sabar tunggu dulu biru kuning kuning biru pencet wey lama banget anjir pencetnya oke alhamdulillah aman cuy cuman mati sekali doang ya ada polisi oke hah wah ada bom apa ini siapa yang ngasih bom beracun hah siapa dia siapa dia hah kamu aku kenal kamu siapa kamu identitasku tidak penting tapi aku dengar kamu juga orang yang berhasil menjinakan bom di rumah wali kota palsu itu kan iya kenapa orang hebat sepertimu malah berada di pihak pemerintah kenapa kamu malah mendukung sistem mereka yang bobrok itu kamu kamu kan tahu apa yang terjadi dengan meon bahkan aku dengar kamu yang memasukkan ke penjara tapi kenapa kamu malah berada disini dan membantu mereka lagi seharusnya kamu membantu kami seharusnya kamu berada di pihak kami coba kamu pikirkan baik-baik karena aku akan menemu lagi nanti waduh siapa dia wah kita pingsan kah tapi dia si polisinya lemah banget ya kita aja pingsannya belakangan coy dia dulu chapter 2 selesai wow cukup indah ya chapter keduanya rafi akhirnya kamu sadar indah lagi apa sih maksudnya agak menyedihkan juga sih apakah kamu baik-baik saja kamu sudah terdidur seharian loh coba jelaskan rafi apa yang sebenarnya terjadi disana jelaskan ini gawat sepertinya aku harus segera pergi ke area B untuk menghentikan mereka area B itu area bioskop ya harusnya bioskop lalu area K itu kantin area A sudah berhasil kita amankan dan para warga juga sudah berani menjalankan aktivitas mereka kembali tapi kamu sebaiknya hati-hati sebaiknya kamu tidak ikut ke area B kamu istihara disini saja ya rafi oke pak igas bicara dengan ivan oke kita disuruh bicara dengan ivan katanya mana ivan oh sebelah sini ya nah itu dia tuh bos pergi ke rumah sakit tapi warganya gimana bos area A sudah aman beneran syukurlah ya sudah kalau begitu aku akan bawa anak-anak pergi ke rumah sakit oh iya ini penghasilan warnet selama bos di kota sebelah sayangnya aku hanya bisa menyelamatkan segini maaf ya bos kita pergi ke rumah sakit dulu oke ivan mana duitnya 12 ribu doang yakin loh 20 kristal anjay yang bener aja loh oh iya sih gak apa-apa ya oke kristal kita udah 42 gak apa-apa bagus lah oh tidak warnet kita cuy kasian banget loh padahal harusnya ada pc ya disini sisa gitu gak ada loh masih ya meledak pcnya ikutan ilang cuy maksudnya minimal ada lah nyangkut pasti ya sedikit gitu ini si lambatnya ci paket anda tidak akan kami antar oh tidak nih disini harusnya ada misteri tulisan nih sebelah situ ya ada tulisan apa ya namanya ya gue lupa sih gue pernah mecahin tuh tulisannya situ oke disini ada toko kue sus disini ada pt kamu sampah lalu disini ada siapa namanya yang buat si alien ya buka ci ha loh konsol alien mesin arcade alien keyboard alien tower alien meja konsol meja smartphone kursi konsol ha oh tidak foto napops disini cuy liatlah sedih banget cuy hei kamu kenapa kamu melihat aku seperti itu gue lagi sedih tau ini kita bisa beli kah headphone ada tiga konsol arcade kita mungkin beli arcade aja ya tv alien cuy wow tapi murah-murah sih itu lah cuma tiga ya ada yang empat sih meja pc kayaknya kita coba beli konsol dulu satu ya nah kita coba beli satu aja kita cek seberapa mahal sih konsol alien itu dibanding konsol yang biasa atau konsol yang paling mahal kita langsung pulang aja ya berarti kita udah selesaikan chapter 2 nya ya bener cuy kita tinggal pulang aja dan kita coba pasang konsolnya di area eh di hornet kita ya caranya pulang gimana ya oke selamat datang di gaming cafe kita yang keduanya cuy dan gue gak tau ini gue mau taro mana cuy kayaknya kita taro sini aja ya mana ya ini kita ambil atau kita taro sini nih kita taro sini aja deh coba ya kita taro ujung dulu gue gak tau soalnya apakah bisa atau enggak nih kita coba taro situ dan oh iya kita udah bisa buka lantai 2 belum sih kita coba cek ya piggy bank ada 4 ribu oke lumayan ini kita habis kita isi aja oke kemana pegawai ya kan kita bisa nyawa pegawai sekarang terus di blueprint nah ini dia udah bisa cuy kita bisa membuka lantai 2 dengan harga 14 diamond ya 14 kristal ruangan kiri dulu atau ruangan kanan ya kayaknya sih gue pengen ruangan kanan dulu ya karena menurut gue yang paling legah nih paling luas dibanding yang sebelah sini karena sebelah sini yang pertama lebih jauh dari PC OP kita dan yang kedua dan yang kedua disini ada arcade yang menghalangi jalan ya dan disebelah sini juga ada TV kentang yang namanya konsol yang menghalangi jalannya si tangga ya jadi menurut gue kita akan coba buka yang sebelah kiri dulu ya oke kita coba buka aja nih lantai sebelah kiri ya oke 14 doang dan diamond kita ada 37 harusnya bisa nih oke bisa kah oke sudah dibuka hah yakin bro cuman kayak gitu doang sepetak doang anjay lah lah hmm bener-bener sih ini gila pedit banget cok cuman sepetak gitu doang cuman nambahin anjay apa-apaan coba gue kira gede gitu oh ini ya ruangan tengahnya yang ini cuy kita belum bisa buka dan kita bisa buka ruangan toilet dulu atau ruangan lantai dua yang sebelah kanan 14 berarti sisa berapa nih ada sisa 9 ya ada sisa 9 kalau kita buka yang sebelah kanan juga atau kita buka toilet dulu nih kita coba buka toiletnya seperti apakah toilet-toiletnya seperti itu cuy jelek sekali toiletnya oh mau diperbaiki nih nah oke sudah kah kita lihat wah mantap cuy gue harus ubah lagi dah desainnya oke berarti nanti kemungkinan VR gue bakal taruh di lantai dua ya jadi sebelah sini kosong untuk kamar mandi soalnya cuy dan mungkin PC bisa kita tambahin satu lagi sebelah sini ya oke udah punya ilmunya sih sedikit sebelah sini kamar mandinya apakah bisa kita intip cuy bisa loh ada toiletnya tuh toilet satu doang di dalam ya sih masih ada dua jadi mungkin sampai disini aja dulu untuk video kali ini dan di video kali ini udah gue buka nih kamar mandi dan juga lantai dua yang sebelah kiri ya nah oke jadi sampai jumpa di video berikutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax